Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang benar datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya yang mengupload. Dibacakan. Ringkasan syarah hadis. Arba'in an-Nawawi. Karya Imam an-Nawawi. Hadis ke-27. Jauhilah perbuatan yang meresahkan. Dari Nawas bin Saman Rodiyallahu Anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasalam bersabda. Kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik. Dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang lain. Hadis Riwayat Muslim. Dan dari Wabisyah bin Mabat Rodiyallahu Anhu dia berkata, Aku datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasalam. Beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku berkata, Ia, beliau bersabda, Bertanyalah kepada hatimu. Kebajikan adalah apa yang menjadikan tenang jiwa dan hati, sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan jiwa dan menimbulkan keraguan dalam hati, meskipun orang-orang terus membenarkanmu. Hadis Hasan yang diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad bin Hambal dan Musnad Imam Ad-Darimi dengan Sanat Hasan. Status hadis dan tahrijnya, Sahih, hadis riwayat muslim nomor 255, Ahmad 4, 182, dan selainnya. Sahih, hadis riwayat Ahmad 4, 228, dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keraguan-keraguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain. Siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia menanyakan hal tersebut pada dirinya. Anjuran untuk berakhlak mulia karena akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan yang sangat besar. Hati seorang mu'min akan tenang dengan perbuatan yang halal dan besar dengan perbuatan haram. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan, ambillah yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewaraan dalam agama. Rasulullah SAW ketika menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka. Perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!